hai oke halo halo guys kali ini gue akan nyarain ngejumper oke bagi yang belum tahu ini calonnya mudah banget tapi kalau bagi yang udah tahu ya udah lihat aja dah pertama gue pakai gigabit H61 motherboard ini udah support ke IV bridge kalau ini udah support ke sandi sama IV sandi itu asumsikan gen2 kalau IV itu gen3 kalau RAM nya pakai 4GB 4GB single channel ini dual channel ya udah super sampai 16GB oke pertama lo pastikan kabel ini terhubung buat prosesor attack yang 24 pin juga udah terhubung terus kabel powernya kita masukin oke kita masukin nah sekarang kita cari front panel itu yang mana nah tinggal cari aja panel-panel ini cari yang namanya F panel ini kan F panel kalau power itu nah dia sebelah pin yang kosong ini kan ada pin yang kosong ya ada pin yang kosong dia sebelahnya ini power sebelahnya kalau yang atasnya ini sebelahnya ini dia reset power sama reset itu sebelahnya oke power reset sebelahnya yang atasnya power ini sebelahnya power ini dia itu power led lampu buat power terus yang sebelahnya power led itu harddisk led udah gitu Hai jadi ini negatif yang ini positif dan negatif itu deket power ini power switch juga ini yang negatif itu terlalu teket reset switch oke terus tinggal hubungin aja kagetnya buat hidupin nah udah Hai oke udah nyala Hai udah kendal tunggu aja oke udah gampang banget oke segitu aja terima kasih Hai ya Terima kasih.